Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Paran Hakim Dari program studi ilmu komunikasi tahun 2020 Pada kali ini saya akan mempresentasikan Tentang mini skripsi yang telah saya buat Dengan judul pengaruh iklim organisasi Tentang kinerja anggota badan eksekutif mahasiswa Program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Pada periode 2022-2023 Dimulai dengan bab pertama yaitu latar belakang Pada organisasi umumnya terdiri dari beberapa unit komunikasi Yang ada tujuannya dengan saling terikat terhubung Tujuan dari organisasi ini melibatkan seluruh anggota Agar berpengaruh besar terhadap keberhasilan dari organisasi tersebut Menurut Sains tahun 2020 Karakteristik D ini dari suatu organisasi Memiliki struktur tujuan Dan saling berhubungan antar tiap anggota Organisasi juga saling bergantung pada komunikasi Sebagai landasan dalam mengkoordinasikan Semua bentuk aktivitas organisasi Manusia akan selalu menjadi dominan dalam kegiatan organisasi Dalam kegiatan organisasi manusia berperan aktif sebagai penentu, perencana, dan pelaku dalam terwujudnya ide-ide dalam berorganisasi Bentuk dari aktivitas organisasi adalah menjalankan tugas sebagai tanggung jawab pada tiap anggota Pada setiap unit kerja organisasi melaksanakan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan Nah tujuan itu ditetapkan dalam upaya berusaha mendapatkan keuntungan Namun tujuan utamanya adalah mensejahterahkan dan memajukan kemampuan anggotanya dalam organisasi Mengatur waktu dalam antar anggota memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi Jadi tidak kecil kemungkinan menjadi masalah perbedaan pendapat dari tiap anggotanya Hal ini dikarenakan setiap organisasi memiliki pikiran, perasaan, status keinginan, dan latar belakang yang heterogen Yang membedakan satu dengan yang lainnya Maka dari itu hadirnya peran pemimpin di dalam organisasi memiliki tujuan yang sangat penting Tujuannya itu untuk dapat mengelola atau mengontrol organisasi supaya berjalan dengan baik Dan kontribusi sebagai roda berjalan yang sesuai dengan strategi, visi, dan misi Serta mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut Kegiatan dalam membentuk pengertian, visi, misi, dalam mencari pengalaman antar anggota organisasi merupakan kegiatan komunikasi di dalam suatu organisasi Organisasi akan berjalan dengan lancar jika komunikasi yang diterapkan dengan baik Begitu juga sebaliknya, jika tidak berjalan dengan baik Organisasi akan terpecah belah dan beratakan Maka dari itu keberhasilan berorganisasi yaitu pemimpin yang menjadi salah satu ujung tombak acuan oleh suatu organisasi Seperti di dalam badan eksekutif mahasiswa program studi emu komunikasi atau yang sering disebut BEM-IKOM Pada periode 2022-2023 ini, saat ini dipimpin oleh Rahma Azahra yang berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta BEM-IKOM ini sudah berdiri sejak tahun 2018 dan pada periode sekarang ini memiliki sekitar 67 anggota aktif dari mahasiswa program studi emu komunikasi WNJ Iklim komunikasi, iklim organisasi menurut Faules dan Pace tahun 2020 merupakan suatu persepsi-persepsi gabungan Mengenai bentuk peristiwa perilaku, respon antaranggota, harapan konflik-konflik personal antaranggota Dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi Dalam organisasi karena iklim dapat mempengaruhi tiap anggota melalui aktivitas, kinerja, kualitas, hasil dan cara kerja dalam unitnya Peningkatan kinerja pada BEM-IKOM dapat terjadi ketika anggota diberi informasi yang diperlukan untuk pekerjaan yang sesuai dengan peran karyawan Kedalam keseluruhan sistem yang digunakan dalam organisasi Kinerja memiliki arti sebagai catatan konsekuensi dari selama periode tertentu yang berkaitan dengan tugas atau aktivitas pekerjaan Tujuan BEM-IKOM juga sebagai pengukuran yang sebenarnya dilakukan mengetahui apakah ada penyimpangan atau kemajuan yang direncanakan Dan untuk memotivasi tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan Seberapa jauh sasaran ini yang menghasilkan cerminan atau pencapaian kerja yang dapat dicapai Dan seringkali dinyatakan dalam bentuk kinerja dan kinerja organisasi Sajidah tahun 2014 Kinerja anggota BEM-IKOM merupakan salah satu penentu tinggi rendahnya keberhasilan organisasi Organisasi dapat menyatakan bermutu tinggi apabila pemimpin anggotanya secara profesional Bekerja secara profesional Profesional adalah tingkatan dalam memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam organisasi sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya Terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan hubungan organisasi Nah masuk ke rumusan masalah Setelah melihat berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Yang pertama, bagaimana iklim organisasi terhadap kinerja Kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Yang kedua, bagaimana kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Nah setelah rumusan masalah masuk ke tujuan penelitian Dan setelah melihat dari latar belakang juga Yang telah dijelaskan di atas Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini Yaitu yang pertama, untuk mengetahui iklim organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Yang kedua, untuk mengetahui kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada periode 2022-2023 Masuk ke manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritis Adapun, masalah praktis terbagi menjadi dua dan manfaat teoritis terbagi menjadi empat poin Yang pertama, memberikan wawasan tentang bagaimana iklim organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Kita masuk ke manfaat teoritis Yang pertama, menambahkan kajian dalam bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai bagaimana iklim organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Menjelaskan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan iklim organisasi dari segi kegiatan atau kinerja dari organisasi BEMIKOM itu sendiri Yang ketiga, menjadi referensi bagi peneliti atau mahasiswa yang terikat untuk mencari kegiatan atau pengalaman untuk berorganisasi Yang keempat, menukung universitas dan perguruan tinggi dalam memperluas pandangan dan kajian di bidang ilmu komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya Masuk ke pembahasan bab 2, yaitu landasan teori Konsep yang pertama, iklim organisasi Iklim organisasi merupakan faktor penting yang menentukan kehidupan organisasi Iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan atau anggota Menurut Ningkias dan Sunuharyo tahun 2018 halaman 21 Mengatakan iklim organisasi sangat penting untuk diperhatikan karena terkait keberlangsungan hidup organisasi tersebut Oleh karena itu, memperbaiki iklim organisasi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepuasan kerja yang pada giliarannya menjadi faktor pendorong keberhasilan organisasi Iklim organisasi merupakan produk akhir dari perilaku sekelompok orang yang berada di dalam suatu organisasi Iklim organisasi juga dapat dipandang sebagai kepribadian organisasi karena ciri-ciri lingkungan kerja hanya dirasakan dan mempengaruhi perilaku pada para anggotanya Suasana organisasi dibentuk oleh kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam organisasi tersebut Iklim organisasi menurut Pak C. Faules merupakan suatu persepsi-persepsi gabungan mengenai bentuk peristiwa perilaku, respon antaranggota, harapan konflik-konflik, serta personal antaranggota dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi Yang poin kedua ada kinerja Kinerja pada dasarnya adalah hasil yang dicapai baik secara individu maupun kelompok Kinerja ini sama dengan usaha atau jeripayah anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Menurut Layla tahun 2020 Kinerja dari BMPKOM ini sendiri adalah bentuk hasil kerja yang dicapai oleh seluruh anggota dari BMPKOM ini Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya Masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Subab kedua ini ada tinjauan literatur Penelitian terdahulu Ada 10 penelitian terdahulu yang selesai masukkan Yang pertama itu ada pembuatnya itu Raut Daftul Jannafi Zarina Akbar Elindrayati Tahun 2022 dengan judul pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru paut di kota Depok Tujuan penelitiannya ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja guru pendidikan anak usia dini di kota Depok Teorinya menggunakan teori iklim organisasi Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan jenis penelitian kausal Dan menggunakan teknik analisis jalur atau pet analisis Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Terdapat pengaruh langsung positif iklan organisasi terhadap kinerja guru paut di kota Depok Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,612 Dan nilai koefisien jalur sebesar 0,442 Perbedaan dan persamaan ini terletak pada objeknya Persamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian kedua Penelitinya bernama Dede Irawan dan Antar Venus Tahun 2016 dengan judul pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai kantor keluarga berencana Jakarta Barat Tujuannya ini Untuk mengetahui besar pengaruh iklim komunikasi organisasi yang terdiri dari kepercayaan, partisipasi dalam pembuatan keputusan, kejujuran, keterbukaan, komunikasi kepada pegawainya Mendengarkan dalam komunikasi dari pegawai dan memperhatikan tujuan kinerja pegawai yang tinggi terhadap kinerja pegawai di kantor keluarga berencana di kota administrasi Jakarta Teorinya ini menggunakan teori iklim organisasi Penelitian menggunakan metode survey explanatory Yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat diantara variable-variable penelitian dengan pengujian statistik inferential analysis jalur Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 82,1% sedangkan sisanya sebesar 17,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini Perbedaannya terletak pada objek, persamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian ketiga yaitu Putri Fadilah Smith Nurjandah pada tahun 2019 Pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan analisis C-square Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan Teorinya menggunakan teori iklim organisasi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif verifikatif yang dimana menggunakan teknik analisis C-square Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 36 karyawan membutuhkan iklim organisasi untuk mempengaruhi kinerja sehingga menimbulkan peningkatan Perbedaannya terletak pada objek, persamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian keempat bernama Christine Selly Karendeng tahun 2013 dengan judul Pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Taspen Persero Cabang Manado Tujuannya yang akan dicapai dimana kerjasama pemimpin dan orang yang dipimpin dapat melaksanakan tugas maupun fungsi-fungsi dalam struktur di lingkungan organisasi yang ada Teorinya menggunakan teori iklim organisasi, pengumpulan data dengan mengumpulkan instrumen grup akusioner atau wawancara observasi dan studi, dokumen dan untuk analisis data menggunakan metode kuantitatif Hasil penelitian ini untuk menjawab hipotesis terhadap hubungan yang signifikan pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan dengan daya penentu menunjukkan 0,6561% Yang bermakna bahwa peningkatan atau menurunnya kinerja karyawan tergantung pada iklim organisasi Perbedaannya terletak pada objeknya, persamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian yang kelima, peneliti bernama Kiki Cahayas Jawan pada tahun 2015 dengan judul pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusriud Palembang Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara iklim organisasi terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusriud Palembang Teori ini menggunakan teori iklim organisasi Teknik sampling yang digunakan adalah Proportional Random Sampling Sample penelitian sebanyak 250 karyawan level pelaksana Pengolahan data menggunakan analisis jarul atau PET analisis Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan iklim organisasi terhadap kinerja pada karyawan level pelaksana di divisi PT Pusriud Palembang Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka perlu diciptakan iklim organisasi yang menyenangkan bagi karyawan level pelaksana Apabila divisi ini tercipta dalam perusahaan, maka dapat menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan level pelaksana Perbedaan terletak pada objek persamaan pada variable X dan Y Dan yang keenam Penelitian dengan peneliti bernama Hayatun Nufus tahun 2021 Pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada Alphamart di Bintaro Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada Alphamart di Bintaro Teori yang digunakan teori iklim organisasi Metode yang digunakan adalah explanatory research dengan sampel sebanyak 5 responden Teknik analisis menggunakan analisis statik dengan pengujian regresi, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis Hasil penelitian ini variable iklim organisasi diperoleh dengan nilai rata-rata skor sebesar 5,726 Dengan kriteria baik, variable kinerja karyawan diperoleh dengan nilai rata-rata skor sebesar 5,779 Dengan kriteria baik, iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y sama dengan 17,765 tambah 0,699X dan nilai koefisien korelasi 0,819 Atau memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan nilai determinasi sebesar 67% Dan uji hipotesis ini signifikan dari 0,000 lebih kecil 0,05 Perbedaannya terletak pada objek dan bersamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian ketujuh Peneliti bernama Ritwan Tantowi Hestiwidi Astuti Pada tahun 2016 pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank dan Namun Simpan Pinjam Unit Metro Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Teori yang digunakan teori iklim organisasi Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer yang bersumber langsung dari karyawan yang bekerja di PT Bank dan Namun Unit Metro yang berjumlah 35 orang Dari hasil penelitian dapat didapatkan persamaan regresi sederhana Variable Y sama dengan 28,466 Tambah 0,549X Dengan nilai konstanta Atau dalam kurung A adalah 28,466 Artinya jika nilai variable X tidak berubah satu kesatuan Maka akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan sebesar 28,466 Nilai koefisien variable iklim organisasi adalah 0,549 Artinya setiap ada perubahan sebesar satu-satuan Maka akan mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 0,5491 Dari hasil uji T sebesar 8,128 Menunjukkan bahwa variable kinerja karyawan dipengaruhi oleh variable iklim organisasi Persamaan terletak pada objek Dan perbedaan terletak pada objek Persamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian ke delapan Ada peneliti yang menama Hadi Purnama pada tahun 2017 Dengan judul pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan politeknik LP3I Jakarta Kampus Cikarang Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan Dan mengetahui indikator iklim organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan politeknik LP3I Jakarta Kampus Cikarang Teori yang digunakan iklim organisasi Metode yang dilakukan dalam penelitian itu yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif Hasil penelitian ini yaitu Terdapat pengaruh positif iklim organisasi terhadap kinerja sebesar 3,1% Terhadap korelasi positif antara iklim organisasi terhadap kinerja karyawan yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,177 Dalam kurung sangat rendah Indikator iklim organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan walaupun tidak sebesar dalam persentasenya Perbedaan terletak pada objek, persamaan terletak pada variable X dan Y Penelitian ke-9 Dengan peneliti bernama Deva Ryoma Hardika Erna Habibah pada tahun 2020 Dengan judul pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai studi kasus pada SMP Pomosdia Tanjung Ngamon Nganjuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai pada SMP Pomosda Teori yang digunakan iklim organisasi pada penelitian ini Alat analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji rehabilitas, regresi linier dan uji T dengan metode kuantitatif Hasil penelitian ini yaitu terkait pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai yang disimpulkan bahwa iklim organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai di SMP Pomosda Dengan nilai koefisien sebesar 0,311 yang berarti mempunyai pengaruh yang kuat dan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,970 atau 97,0% Persamaan yang didapatkan adalah variable Y sama dengan 12,780 tambah 0,319X Yang artinya yaitu penstata sama dengan 12,780 apabila iklim organisasi sama dengan 0 Maka kinerja karyawan pegawai sebesar 12,78 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,319 Jika iklim organisasi meningkat sebesar 3,19 maka kinerja akan meningkat sebesar sama dengan 0,319 Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel atau 3,190 lebih besar dari 2,129 Dan nilai signifikansi lebih kecil daripada P value atau 0,00 lebih kecil dari 0,05 Yang artinya bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Perbedaan terletak pada objeknya dan persamaan terletak pada variable X dan Y Yang terakhir penelitian ke 10 dengan peneliti bernama Fosi Hati Laila 2022 Pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor camat Lahusa Kabupaten Nia Selatan Tujuan penelitian ini berfokus pada dua variable yaitu iklim organisasi dan kinerja pegawai Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor camat Lahusa Kabupaten Nia Selatan Teori yang digunakan di iklim organisasi Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode analisis, data yang digunakan adalah regresi linear sederhana Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai T hitung 4,021 lebih besar T table 1,699 Dan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,5 Artinya variable iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Hasil uji regresi linear Y sama dengan 14,619 tambah 0,718X Maka koefisien regresi linear B sebesar 0,718 Artinya setiap kenaikan sebesar 1 satuan pada iklim organisasi Maka kinerja pegawai akan mengalami kenaikan sebesar 0,718 satuan Perbedaan terletak pada objeknya dan persamaan terletak pada variable X dan Y Masuk ke variable X Variable bebas X merupakan variable yang dapat berpengaruh Maka yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini adalah iklim organisasi Pengertian iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan Next ada variable Y Variable Y terikat atau Y merupakan variable yang dipengaruhi oleh variable bebas X Variable terikat dalam penelitian ini adalah kinerja anggota BMPICOM WND Model penelitian disini ada gambar bahwa iklim organisasi termasuk variable X Yang mengikat pada kinerja anggota yang termasuk dari variable Y Pembahasan selanjutnya hipotesis penelitian Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh iklan organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Sudi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian Yang pembahasan pertama itu sebuah pertama itu yaitu paradigma penelitian Paradigma yang terdapat dari penelitian ini adalah positifisme Positifisme ada sebuah pandangan atau filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang besar dan objektif Hanya dapat diperoleh melalui pengamatan atau metode ilmiah Positifisme berangkat dari keyakinan bahwa dunia nyata dapat diobservasi secara empiris Dan bahwa pengetahuan yang besar dapat diperoleh melalui pengamatan dan analisis data yang diperoleh dari pengalaman Akan terjadi Positifisme tentu lebih kepada metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif Pada paradigma ini sering disebut dengan penelitian statistik atau science Cresswell pada tahun 2017 Pada tahun 2017 Nah selanjutnya sebuah kedua itu pendekatan penelitian Pendekatan kuantitatif adalah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengukur data yang diterapkan dalam bentuk analisis statistik Metode kuantitatif menurut Lawrence tahun 2019 Mengandalkan pada pengumpulan data analisis data numerik dalam menguji Jadi hipotesis penelitian metode ini menggunakan pendekatan deduktif yaitu dengan memulai Dari teori-teori dan hipotesis Kemudian mengumpulkan data numerik Dan terakhir melakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis penelitian Yang ketiga metode penelitian Metode survey adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan questionnaire atau wawancara kepada responden yang dipilih secara acak atau terencana Menurut Bebi tahun 2022 menjelaskan bahwa metode survey dapat memberikan data yang konsisten dan dapat diulang kembali untuk memverifikasikan temuan-temuan yang sebelumnya telah diperoleh Populasi dan sampel Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek, individu atau unit yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi objek penelitian atau pengamatan Populasi terdapat berupa orang banyak, hewan, tumbuhan atau objek dan peristiwa yang terjadi Sample Sample merupakan Sample di sisi lain adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai res presentasi dari seluruh populasi yang digunakan untuk mewakili karakteristik dan variabilistik populasi secara umum Dan sampel ini merupakan sub 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 atau bagian kecil dari populasi yang dipilih secara acak atau terencana Ukuran sampel Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus sloven agar dapat mengetahui jumlah populasi yang memiliki karakter Rumusnya terdapat pada table di depan dengan keterangan N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E sama dengan nilai presisi Selanjutnya ada hipotesis riset HA sama dengan terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota badan eksekutif mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 HA sama dengan tidak terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota badan eksekutif mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2022-2023 HA sama dengan tidak terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota badan eksekutif mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2022-2023 Dan yang kedua itu ada HA dibagi delta tidak sama dengan nol diterima apabila terjadi pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota badan eksekutif mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2022-2023 Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data primer digunakan oleh peneliti untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu selain masalah saat ini Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui questionnaire Sedangkan data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui artikel penelitian atau penelitian terdahulu Etmeades tahun 2010 Selanjutnya metode pengukuran sampel terbagi menjadi 2 validitas dan reliability Validitas adalah sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur variable yang diinginkan Secara tepat dan akurat validitas menjadi penting dalam penelitian karena instrumen pengukuran yang valid dapat memberikan hasil yang tepat dan akurat untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai Validitas adalah sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur variable yang diinginkan dengan tepat dan akurat Ari Kunto tahun 2010 Dan reliability adalah sejauh mana instrumen pengukuran dapat menghasilkan hasil konsisten dan dapat diandalkan Reliabilitas menjadi penting dalam penelitian karena instrumen pengukuran Pengukuran dan reliable dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya untuk tujuan peneliti yang ingin dicapai Menurut Koper dan Schnee Sintler tahun 2026 Reliabilitas adalah kemampuan instrumen pengukuran untuk menghasilkan data hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam kondisi yang sama Selanjutnya ada metode analisis data yang terbagi menjadi univariate dan bivariate Univariate ini merujuk pada analisis statistik yang melibatkan hanya satu variable saja Menurut Daniel S. Yates, univariate adalah analisis statistik yang hanya melibatkan satu variable dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola atau distribusi data untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi ini Dan dalam analisis statistik ini, univariate sering digunakan sebagai langkah pertama dalam penelitian untuk memahami karakteristik dasar dari data yang diteliti Yang kedua ada bivariate, bivariate analisis atau analisis bivariate merupakan topik yang dibahas dalam statistik dan mode penelitian Dalam bivariate analisis, peneliti menggunakan teknik statistik untuk menentukan apakah hubungan antara dua variable tersebut signifikan atau tidaknya Dan untuk mengukur kekuatan hubungan tersebut Yang selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian Penelitian memiliki keterbatasan dan kelemahan yang harus diperhatikan untuk memastikan validitas dan reliability dari hasil penelitian Kelemahan pada penelitian ini adalah keterbatasan waktu Hal ini karena waktu dan sumber daya dapat membatasi kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih terperinci atau dengan sampel yang lebih besar Selanjutnya definisi operasional Definisi operasional merujuk pada cara untuk mengukur atau mengoperasikan variable dalam penelitian Menurut Cresswell tahun 2014, definisi operasional adalah cara untuk mengidentifikasikan atau mendefinisi dengan cara mengukur konsep atau variable yang diteliti dalam penelitian dengan memberikan deskripsi yang jelas dan spesifik Dan yang terakhir ada operasional konsep Operasional konsep merujuk pada proses mengubah konsep abstrak atau teori menjadi variable yang dapat diukur diamati dalam penelitian proses ini juga melibatkan Pembuatan definisi operasional yang jelas dan spesifik untuk setiap variable yang diteliti Konsep operasional pada penelitian ini iklim organisasi Konsep ini lalu dioperasionalkan menjadi iklim organisasi terhadap kinerja anggota Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh